Adegan lanjutan memperlihatkan Shibai Otsutsuki, yang kemudian memilih untuk turun menemui Boruto. Kenapa Shibai pada akhirnya turun? Alasannya adalah, 5 Otsutsuki pelindung terkuat itu telah berhasil mengecoh Boruto, dan sebenarnya teknik genjutsu yang mereka berikan ke Boruto, merupakan pertanda jika level mereka jauh di atas Boruto juga. Namun uniknya, Shibai merubah tubuhnya menjadi ayah Momoshiki, dan dia berusaha berpura-pura menjadi raja mereka. Ketika datang, kelima pelindung itu langsung kaget, karena seharusnya raja mereka tak mengetahui keberadaan mereka di situ. Salah satu Otsutsuki bawahnya lalu bertanya, Tuan, bagaimana bisa Tuan muncul di tempat seperti ini? Shibai yang menyamar kemudian menjawab, Aku ingin bertanya balik, tentang apa yang sebenarnya kalian lakukan kepadanya? Mereka kemudian berdiam sejenak, karena tak tahu apa yang harus dikatakan kepada raja mereka. Nah disini, admin ingin menyampaikan bahwa peran Shibai, sebenarnya mirip seperti Hagoromo dahulu. Hagoromo lah yang membuat manusia memiliki chakra, dan mencoba membangun bumi dengan berkeliling, serta memperbaiki semuanya. Admin merasakan jika Shibai, juga melakukan hal yang sama akan tetapi, skalanya lebih besar menjangkau semua planet. Dia menyeimbangkan semuanya, serta mencoba untuk memberikan kehidupan yang layak bagi makhluk lainnya. Dan tugasnya sekarang, adalah membasmi para Otsutsuki karena dia, tahu betul seperti apa bangsanya tersebut. Jadi, dia sengaja menyamar sebagai ayah Momoshiki, hanya untuk mencoba menguji kesetiaan kelima pelindung raja tersebut. Ketika mereka semua terdiam, Momoshiki di situ langsung terbang, dan melancarkan serangan cepat. Shibai di situ, membiarkan Momo menyerang mereka, dan dia akan melihat apa reaksi dari para bawahan ayah Momo. Lalu kemudian, salah satu Otsutsuki membuat sebuah tembok, hanya untuk menahan Momoshiki menyerang. Momo memperlihatkan senyum andalanya, karena dia percaya diri akan melukai mereka dari balik tembok tersebut. Ternyata, Momoshiki justru menyuruh Boruto untuk mengaktifkan Kiru Rasengan, karena daya hancur serangan itu telah berkembang pesat. Boruto yang ada di situ, kemudian mendengarkan Momo sambil mengaktifkan Rasengan. Akan tetapi, Boruto seketika saja mendapatkan sebuah tendangan dari samping, yang mana bahwa itu dilakukan oleh Otsutsuki yang lain. Setelah itu, dia mencoba menangkap Boruto, yang mana itu terjadi tepat di hadapan Shibai. Tapi, Shibai langsung melarangnya, yang membuat Otsutsuki itu malah berkata, Anda bukan lagi raja kami. Kami mendengar bahwa Dewa Otsutsuki, menunjuk Kaguya sebagai ratu, dan kini kami tidak memiliki kewajiban untuk patuh kepadamu. Dia lalu memegang krak baju Boruto, akan tetapi seketika saja Boruto berubah menjadi debu. Momo-chan terkejut atau panik melihatnya, dan menganggap jika Boruto telah mati. Namun, di situ Otsutsuki tersebut juga malah terlihat heran, karena ternyata itu merupakan ulah dari jutsu maha kuasa milik Shibai. Dia menukar tubuh Boruto dengan debu, sementara Boruto ada di belakang Momoshiki. Nah sebelum momen mereka berlanjut, adegan harus berpindah dulu ke desa Sunagakure lagi. Di tengah misi untuk membunuh dua Shinju, awalnya mereka harus menyerang secara tiba-tiba, dan jangan sampai diketahui oleh Shinju. Tapi kalau keberadaan mereka disadari oleh Shinju, maka mereka harus mencari cara untuk mencoba melawan. Di sini, Yodo langsung menyuruh mereka semua, untuk tidak menyerang lebih dulu. Dia berkata, aku memiliki banyak boneka perang, dan ini akan menjadi pembuka serangan. Ditambah lagi, dia memiliki teknik pasir yang lebih kuat dibandingkan Shinki, yang mana pertahanannya pasti sulit untuk ditembus. Konohamaru kemudian berkata, yah, itu bagus untuk kita bisa mencari celah melukai mereka, tapi ingat, jangan sampai kita menghabiskan tenaga di sini. Mereka sedang mengincar nyawa Kage Gara, sehingga tetap harus ada rencana kedua dalam mencegah mereka pergi menuju Gara. Mitsuki di situ, kemudian menawarkan diri untuk membantu Yodo, karena dia adalah tipe orang yang bisa membuat serangan tiba-tiba. Mitsuki berkata, lawan kita adalah dua orang yang menggunakan mata Rinnegan, dan saat ini mereka bahkan belum menggunakan kekuatan mata itu. Kemudian, Shinjuryu di situ sambil berjalan dia berkata, apakah itu benar merupakan orang-orang yang menyerang kita sebelumnya. Matsuri lalu menjawab, bisa jadi, tetapi perlu berhati-hati karena entah mengapa ketika melihat katak tadi yang mati, aku seperti merasakan ada sebuah kejanggalan. Matsuri kemudian berhenti, sambil memikirkan bahwa mungkin, di depan sana ada sebuah jebakan sehingga, dia menyuruh Ryu untuk berhati-hati. Nah ketika Ryu memeriksa tanah di situ dengan pasirnya, tiba-tiba saja muncul suriken dan kunai dari bawah tanah tersebut. Ternyata dugaan mereka benar dan kemudian, kedua Shinjuu langsung melompat untuk menghindari serangan tersebut. Sementara Mitsuki, datang dari arah belakang mereka, dengan mengeluarkan ular untuk memberikan sebuah racun. Tapi di sini, Shinju Ryu membuat sebuah tameng yang melindungi mereka berdua, dan ini mencegah serangan dari Mitsuki tadi. Sementara itu Konohamaru di situ, dihubungi oleh Shikamaru lagi dari desa Konoha, yang bertanya bagaimana keadaan mereka. Konohamaru menjelaskan bahwasannya, saat ini mereka sudah memulai penyergapan kepada Shinju, dan berharap bahwa mereka akan bisa melakukannya. Shikamaru lalu merasa senang, dan dia ingin melaporkan ini kepada Koji, tetapi Shikamaru tak mengetahui di mana Koji berada. Ditambah lagi, dua anbu muncul di hadapannya, sambil melaporkan bahwa Shinju Jura kembali bergerak mengincarnya Wahimawari. Shikamaru kemudian memutuskan percakapannya dengan Konohamaru, lalu dia mengalihkan perhatian kepada Shinju Jura. Eida yang ada di sampingnya, membenarkan peristiwa yang dilaporkan oleh anbu tersebut. Eida berkata, Koji tadi berbicara bahwa Hima, harus aman di desa dan kita harus mengalahkan temannya, agar bisa mengeroyok Jura nantinya. Saat ini, Himawari dalam keadaan aman dan Jura tak menemukannya, akan tetapi beberapa anbu malah mencoba menyerang Jura. Apakah kita tetap percaya bahwa Jura, tetap tak ingin bertarung di desa ini? Shikamaru lalu menjawab, ya, kita harus percaya pada ucapannya dan itu merupakan sebuah kewajiban. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Kawaki, yang telah melayang di atas Shinju Jura, dan menyuruh Shikadai untuk pergi dari sini. Sementara Orochimaru dan kedua Kage, masih tetap di dalam sana karena dia, harus tetap terhubung dengan ruangan rahasia milik Amado tersebut. Lalu Kawaki di situ bertanya dengan berkata, apa yang kau inginkan kali ini sialan? Jura menjawab, awalnya aku merasakan keberadaan anak itu namun setelah sampai di sini, cakranya tiba-tiba lenyap begitu saja. Entah itu halusinasiku saja atau tidak, tetapi aku merasakan sebuah keanehan. Hei Kawaki, nanti kau akan kumakan setelah anak kecil itu, dan untuk itulah aku tak akan bertarung dulu di desa ini. Masih banyak informasi yang perlu ku ketahui, dan ku harap perpustakaan di desa kalian, sekarang sudah normal kembali dan mampu memberikan informasi banyak kepadaku. Nah Jura memang Shinju yang menyukai koleksi buku, maka benarlah apa yang diucapkan Koji bahwa dia, tidak ingin bertarung di Konoha karena nanti, bisa-bisa perpustakaan di sana akan hancur beserta koleksi-koleksinya. Kawaki yang melihat keanehan itu, tiba-tiba saja didatangi oleh katak Koji di bahunya. Kawaki terkejut sambil bertanya, sial, katak dari mana ini? Katak itu yang merupakan Koji, langsung berbicara dengan berkata, jika Jura tak mau bertarung, maka biarkanlah dia pergi untuk menikmati suasana desa ini Kawaki. Jangan membantah, dan dengarkan saja apa yang aku ucapkan ini, karena Himawari akan jauh lebih aman. Nah Koji yang ada di dimensi Ishiki, yakin bahwa Kawaki akan mendengarnya sementara Sasuke di situ, bertanya apakah tidak mengapa membiarkan Jura bebas di Konoha? Koji menjawab, ya, itu tidak masalah karena aku memiliki penglihatan masa depan, di mana kehancuran desa sebenarnya bukan ulah mereka. Sasuke terkejut sambil bertanya, jika bukan mereka, lalu ulah siapa? Koji belum mau memberitahukannya, karena Koji tak ingin lebih banyak orang tahu soal masa depan, karena akan berpotensi dirubah oleh kejadian di masa sekarang ini. Koji menjelaskan alasannya untuk diam kepada Sasuke, dan Sasuke pun akhirnya mengerti tentang situasinya. Lalu adegan kembali lagi kepada Boruto di sana, yang kemudian berterima kasih kepada Shibai, atas apa yang dia lakukan kepadanya. Di sini, empat pelindung terkuat pengkhianat ayah Momo, terkejut dan tak menyangka, jika kekuatan itu dimiliki oleh ayah Momoshiki. Karena sebenarnya mereka lebih kuat, dan tahu batasan kekuatan dari raja mereka tersebut. Namun karena ketidaktahuan mereka jika di depan mereka adalah Shibai, maka itu membuat semuanya terlihat menarik. Shibai berkata, ketika kalian mencoba mengambil kekuatan Momoshiki, lantas apa yang akan selanjutnya kalian lakukan? Salah satu Otsusuki mengatakan bahwa mereka, tidak akan patuh juga kepada Kaguya, dan memilih untuk berkuasa di sana bersama-sama. Mendengar jawaban Monohop tersebut, membuat Shibai geram dan langsung membunuh satu dari empat pelindung tersebut. Shibai mencabut nyawanya, dengan cara langsung diubah menjadi segumpal buah cakra. Momo-chan, Boruto, serta satu bawahan ayah Momo yang jujur, sangat terkejut melihat momen tersebut. Kemudian Otsusuki lain marah dan menyerang Shibai, tetapi Shibai langsung merubah tempat tersebut, langsung ke dimensi Ishiki di sana. Saat kaget mereka pindah, Otsusuki tadi langsung dicekik oleh Shibai, dan Shibai melakukan genjutsu kepadanya hingga pingsan tak sadarkan diri. Nah apa yang terjadi selanjutnya kepada mereka adalah, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.